Wartawan di Amerika bekerja di lingkungan yang semakin berbahaya semasa pemerintahan Donald Trump sebelumnya. Misalnya saja pada serangan 6 Januari lalu, selain merangsak ke gedung Kongres AS, mendukung Trump merusak peralatan media dari Associated Press. Mereka juga meneriaki dan menyerang awak media. Selama 4 tahun terakhir, wartawan AS hidup di bawah teror. Mulai dari bom pipa ke kantor CNN, penembakan yang menewaskan 5 orang di kantor Capital Gazette di Annapolis, dan bocoran dokumen terkait usaha pemerintah AS mematamatai wartawan yang meliput rombongan migran di perbatasan Amerika. Trump kerap menuduh media memperlakukannya dengan buruk dan tak adil. Dalam panggung internasional pun, pemerintahan AS dinilai tidak memberikan contoh baik atas kebebasan pers. Sebagai contoh adalah tanggapan lunak pemerintah AS terhadap pembunuhan kontributor Washington Post, Jamal Khashoggi, di Konsulat Arab Saudi di Istanbul. Susan mengaku, organisasinya jadi kehilangan kekuatan untuk membebaskan jurnalis yang tertangkap, terutama tanpa dukungan pemerintah AS dan lemahnya hubungan diplomatik. Tahun ini, indeks kebebasan pers rilisan Reporters Without Borders menempatkan Amerika Serikat di peringkat 45, naik tiga peringkat dibandingkan tahun lalu. Kebebasan pers Amerika memang di atas negara-negara Asia dan Afrika, namun paling rendah di antara negara-negara barat dan negara maju lainnya. Presiden AS Joe Biden menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hak aktivis dan wartawan, serta memperbaiki hubungan dengan media. Tapi analis menilai, rekam jejaknya atas kebebasan pers juga tak sepenuhnya ideal. Selama masa pemerintahan Obama dan Biden, wartawan sulit memperoleh akses ke informasi, narasumber yang dituntut, dan penyitaan catatan telpon. Pemerintahan Biden didesak untuk meredam retorika anti-pers, meningkatkan perlindungan terhadap media yang sedang meliput, dan mendukung kebebasan pers. Gedung putih di bawah pemerintahan Biden berusaha untuk kembali mengadakan pengarahan pers harian. Setelah hampir setahun di akhir masa pemerintahan Trump, pengarahan pers harian tidak dilakukan secara konsisten. Dari Alexandria Virginia, Virginia Gunawan, dan tim VOA.